Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, khutbah minggu ini, diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1-11, dengan tema, Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh untuk kepentingan bersama. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai umat Kristiani, keragaman karunia rohani yang dikaruniakan oleh roh kudus kepada setiap orang percaya. Namun semua itu berasal dari satu roh yang sama untuk kepentingan bersama. Dalam 1 Korintus 12 ayat 1-11, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus tentang keragaman karunia spiritual yang dimiliki setiap anggota tubuh Kristus, setiap karunia memiliki fungsi yang unik dan saling melengkapi. Namun semuanya bersumber dari roh kudus yang sama. Ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita memiliki berbagai macam karunia dan talenta, semua itu bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Melalui pengertian ini, kita diajak untuk memahami bahwa setiap kontribusi, sekecil apapun, memiliki peran yang penting dalam rencana Tuhan. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima dan memahami kebenaran ini, sehingga kita dapat lebih menyadari dan menggunakan karunia-karunia kita untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Tafsiran 1 Korintus 12 ayat 1-11 Ayat 1 Sekarang tentang karunia-karunia roh, Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Tafsiran Poles memulai dengan mendekankan pentingnya pemahaman yang benar tentang karunia-karunia roh. Ini menunjukkan bahwa jemaat di Korintus memiliki kebingungan atau penyalahgunaan karunia-karunia tersebut. Poles ingin agar mereka memiliki pengetahuan yang benar, karena pengetahuan yang benar adalah dasar untuk penggunaan karunia yang tepat. Di sini, kita belajar bahwa setiap orang percaya perlu memiliki pemahaman yang benar tentang bagaimana karunia-karunia roh bekerja dalam tubuh Kristus. Ayat 2 Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Tafsiran Poles mengingatkan jemaat Korintus tentang masa lalu mereka. Ketika mereka masih kafir dan terpikat oleh berhala-berhala, ini penting untuk menunjukkan kontras antara kehidupan mereka yang dulu dengan kehidupan mereka yang sekarang sebagai orang percaya yang telah menerima roh kudus. Karunia-karunia roh adalah tanda kehidupan baru mereka dalam Kristus, berbeda dengan keterikatan mereka kepada berhala-berhala di masa lalu. Ayat 3 Ini menandakan bahwa pengakuan iman dan karunia rohani adalah hasil dari karya roh dalam hidup orang percaya. Sebaliknya, tidak ada seorang pun yang menyebut Yesus terkutuk jika mereka dipimpin oleh roh kudus. Ayat 4-6 Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai bagi perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tafsiran Paulus menjelaskan bahwa meskipun terdapat berbagai macam karunia, pelayanan, dan pekerjaan dalam tubuh Kristus, semuanya berasal dari satu roh, satu Tuhan, dan satu Allah. Ini menekankan kesatuan dalam keragaman. Karunia-karunia yang berbeda-beda tidak mengubah fakta bahwa semuanya dikerjakan oleh roh kudus yang sama dan bertujuan untuk membangun gereja. Ayat 7 Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tafsiran Karunia-karunia rohani diberikan kepada setiap individu untuk kepentingan bersama. Ini mengingatkan kita bahwa karunia yang dimiliki bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk melayani dan memberkati sesama. Dengan demikian, setiap karunia memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar penggunaan pribadi. Ayat 8-10 Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bermubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tafsiran Paulus menjelaskan berbagai jenis karunia yang diberikan oleh roh kudus. Setiap karunia memiliki perannya masing-masing dalam tubuh Kristus dan tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Semua karunia ini, mulai dari hikmat hingga bahasa roh, adalah manifestasi dari roh kudus yang bekerja di dalam dan melalui orang percaya. Ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap karunia dan tidak meremehkan karunia orang lain. Ayat ke-11 tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikandakinya. Tafsiren Paulus menutup bagian ini dengan menegaskan bahwa roh kuduslah yang memberikan karunia-karunia ini sesuai dengan kehandaknya. Tidak ada satupun karunia yang diberikan secara acak, melainkan sesuai dengan rencana dan tujuan Allah untuk gerejanya. Ini mengingatkan kita untuk bersyukur atas karunia yang kita terima dan menggunakannya dengan bijaksana untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan bersama. Berikut tiga relevansi dari khutbah di atas untuk jemaat. Satu, pentingnya kolaborasi dalam keberagaman karunia. Setiap anggota jemaat memiliki karunia yang berbeda-beda, namun semuanya berasal dari roh kudus yang sama. Ini mengingatkan jemaat bahwa keberagaman karunia bukanlah alasan untuk perpecahan, melainkan kesempatan untuk bekerja sama dan saling melengkapi. Kedua, penggunaan karunia untuk kepentingan bersama. Karunia yang diberikan oleh roh kudus bukanlah untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kebaikan seluruh jemaat. Ini relevan dalam kehidupan sehari-hari jemaat, di mana mereka diingatkan untuk tidak egois dalam menggunakan karunia yang mereka miliki. Ketiga pengakuan dan penghargaan terhadap setiap karunia, jemaat diajak untuk tidak meremehkan karunia yang dimiliki oleh orang lain setiap karunia, meskipun mungkin tampak kecil atau tidak signifikan, memiliki peranan penting dalam tubuh Kristus. Ini mengajarkan jemaat untuk saling menghormati dan mendukung satu sama lain tanpa membandingkan atau menganggap satu karunia lebih penting daripada yang lain. Kesimpulan Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, kita telah belajar bahwa karunia-karunia roh kudus yang diberikan kepada kita adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam keberagaman karunia yang ada di dalam tubuh Kristus, kita dipanggil untuk bekerja sama, saling melengkapi, dan saling membangun. Dalam keberagaman karunia yang ada di dalam tubuh Kristus, kita dipanggil untuk bekerja sama, saling melengkapi, dan saling membangun. Ingatlah bahwa setiap karunia yang kita terima adalah manifestasi dari roh kudus yang bekerja dalam hidup kita, dan semua karunia tersebut berasal dari satu roh yang sama. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan karunia-karunia ini dengan rendah hati dan dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan Tuhan. Sebagai jemaat yang telah dipersatukan oleh roh kudus, marilah kita saling menghargai satu sama lain, tanpa membandingkan atau meremehkan karunia yang diberikan kepada orang lain. Marilah kita terus berdoa agar roh kudus membimbing kita dalam menggunakan setiap karunia yang telah diberikan kepada kita. Sehingga melalui pelayanan kita, nama Tuhan dipermuliakan dan gerejanya semakin dikuatkan. Amin.